Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Sahabat Muslim Al-Bara bin Malik Rodilu Anhu merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bersaudara dengan Anas bin Malik Rodilu Anhu Al-Bara bin Malik adalah seorang pejuang Rasulullah SAW yang sangat berani menunggang kuda yang hebat dan juga termasuk diantara sahabat Rasulullah yang zuhud Sejarah mencatat bahwa Al-Bara bin Malik termasuk dalam barisan para pejuang yang tangguh dan berani di segala medan pertempuran Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim Kisah seputar Al-Bara bin Malik Rodilu Anhu adalah kisah yang berkisar pada ketangkasan seorang prajurit berkuda keberanian dan pengorbanan dalam arti yang sesungguhnya Dia termasuk prajurit berkuda terkemuka dari kalangan ansor yang dikenal tangkas dan kuat kehidupannya penuh dengan perjuangan dan pengorbanan Perang Uhud adalah perang pertama yang diikuti oleh Al-Bara lalu diikuti perang-perang berikutnya Dia juga ikut berperan serta dalam perang khandak dan memberikan andil yang baik di dalamnya dengan ketangkasan dan kekuatannya Anas bin Malik meruatkan secara marfu bahwa Nabi SAW bersabda Berapa banyak orang yang lemah dan tertindas berambut kusut, berdebu dan hanya memiliki dua helai pakaian usang serta tidak ada yang peduli dengannya Namun, bila dia bersumpah atas nama Allah niscaya keinginannya itu akan terkabulkan Di antara mereka itu adalah Al-Bara bin Malik dan para sahabat Nabi tidak pernah melupakan keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Bara itu Setelah Nabi SAW wafat banyak kabila Arab yang murtad keluar dari jalur Islam Berbagai fitnah datang sehingga sinar Islam nyaris tenggelam dari muka bumi seandainya Allah tidak menjanjikan akan senantiasa menjaga agama ini Dengan tangkas Abu Bakar Rashidi Krodalu Anhu segera memberantas laju fitnah kaum murtad tersebut Abu Bakar mengambil tindakan tegas dalam menghadapi fitnah yang nyaris tidak menyisakan sedikitpun pilar-pilar Islam Ia segera menyiapkan para komandan pasukan Islam untuk melenyapkan fitnah tersebut dan mengembalikan kaum muslimin kepada agama Allah Lalu Abu Bakar Radul Anhu mengirimkan semuanya ke segala penjuru Jazirah Arabia untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang Orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya paling banyak anggotanya adalah Bani Hanifa para pengikutnya Musailama Al-Kazak Musailama didukung oleh 40 ribu orang dari kabilahnya dan para sekutunya Mereka termasuk para petarung yang tangguh Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kesukuan bukan karena beriman atau percaya kepada Allah Sebagian dari mereka berkata Aku bersaksi bahwa Musailama adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar Namun pembual dari kabilah Rabiah lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari kabilah mudar Musailama mengalahkan pasukan kaum muslimin yang keluar memerangi mereka dengan kepemimpinan Ikrimah bin Abu Jahal Musailama berhasil memukul mundur tentara Islam itu Maka Abu Bakar mengirim pasukan kedua dengan dipimpin oleh Khalid bin Walid yang beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar Di barisan depan pasukan ini adalah Al-Bara bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan pemberani kaum muslimin Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najid Perang belum berlangsung lama tetapi sudah terlihat keunggulan pasukan Musailama Bumi yang diinjak oleh pasukan kaum muslimin mulai bergoncak Mereka mulai melangkah mundur sehingga pasukan Musailama mampu menerobos markas Panglima Khalid bin Walid Radul Anhu dan membongkar tiang-tiangnya dan hampir saja membunuh istrinya kalau tidak ada seorang muslim yang menyelamatkannya Pada saat itu, kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailama disayang Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu Allah yang tiada sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab Kemudian Khalid bin Walid Radul Anhu maju menghampiri pasukannya Dia mulai menata ulang Memisahkan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan-pasukan yang lain Khalid Radul Anhu mengumpulkan anak dengan bapanya di bawah panji salah seorang dari suku mereka Agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang Agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin Genderang perang kembali ditabu di antara kedua kubu yang memakan korban besar Kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedasyat itu dalam sejarah mereka sebelumnya Pasukan Musailama berperang dengan teguh di medan perang layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan Kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan Seandainya ia disusun menjadi satu Nisjaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat mencengangkan Sabit bin Qais Radul Anhu pembawa panji orang-orang ansar mengambil kain kafannya membuat galian di tanah sedalam setengah betis lalu dia masuk ke dalam Dia tetap berdiri teguh di tempatnya berperang membela panji kaumnya sampai dia tersungkur sebagai seorang syahid Zahid bin Al-Khattab Saudara Umar bin Al-Khattab Radul Anhu memanggil kaum muslimin Wahai pasukan Islam gigitlah gigi gerham kalian tebaslah musuh kalian dan majulah tanpa mengenal rasa takut Wahai tentara Allah demi Allah aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya sampai musai lama dikalahkan atau aku mati untuk bertemu Allah lalu aku akan menyampaikan alasanku kepadanya kemudian dia maju berperang melawan musuh sampai dia gugur sebagai syahid Salim mantan hamba sahaya Abu Huzaifah pembawa panji orang-orang muhajirin kaumnya khawatir dia akan goya sehingga tidak kuat memegang panji maka mereka berkata kepadanya kami takut diserang melalui dirimu maka dia menjawab jika kalian sampai kalah karena aku maka aku akan seburuk-buruk penghafal Al-Quran kemudian dia maju untuk melawan musuh dengan gagah berani sampai dia gugur syahid puncak kepahlawanan mereka semuanya tampak pada kepahlawanan Al-Bara bin Mali Khalid Radul Anhu melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya pada saat itu Khalid Radul Anhu menoleh Al-Bara dan berkata majulah wahai pemuda Ansar maka Al-Bara bin Malik Radul Anhu melihat kepada kaumnya dan berkata wahai orang-orang Ansar jangan ada salah seorang dari kalian yang berfikir untuk pulang ke Madinah tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid kemudian dia melangkah maju menyerang orang-orang musyrik dan kaumnya mengikutinya dia menerjang membelah barisan musuh menebaskan pedangnya ke leher musuh-musuh Allah sehingga bumi yang dipijak oleh musai lama dengan pasukannya bergoncang maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya benteng kematian ini sangat luas dindingnya tinggi musai lama dengan ribuan pendukungnya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam mereka melindungi diri mereka dengan ketinggian bentengnya selanjutnya mereka menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari dalam benteng maka anak panah turun kepada kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit pada saat itulah pahlawan kaum muslimin yang pemberani Al-Bara bin Malik Rodilu Anhu melangkah ke depan dia berkata wahai kaum muslimin letakkan aku di sebuah tameng angkatlah tameng itu di ujung tombak kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya kalau aku tidak gugur maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian dalam sekejap Al-Bara sudah duduk di sebuah tameng puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian di antara ribuan tentara musai lama maka Al-Bara turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar Al-Bara melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng mendebaskan pedangnya sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka benteng sekalipun dia harus menerima 80 lebih luka di tubuhnya berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya mereka mendebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad yang berlindung di dalam benteng kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20 ribu orang dari mereka kaum muslimin sampai kepada musai lama dan mengirimnya ke pintu kematian kemudian Al-Bara dibawa ke tendanya untuk diobati Khalid bin Walid Radilu Anhu menyempatkan diri untuk tinggal selama satu bulan di bumi Yamama dalam rangka mengobati luka-lukanya sehingga Allah memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya Al-Bara terus mencari syahada yang menjauhinya di perang Yamama dia terus menerjuni perang demi perang dia sangat ingin mengwujudkan impian besarnya rindu ingin bertemu dengan nabi yang mulia Tibalah saat penaklukan kota Tustar di negeri Persia orang-orang Persia bersembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan pengepungan berlangsung lama orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan maka mereka mulai mengulurkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng padanya tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api sehingga keadaannya lebih panas daripada bara kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin dan menjepit mereka yang terjepit akan terangkat ke atas selanjutnya dia akan mati atau mendekat kematian salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik Rodilu Anhu saudara Al-Bara bin Malik Rodilu Anhu Al-Bara langsung memanjat dinding benteng memegang rantai besi yang menyambar saudaranya dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan saudara darinya tangan Al-Bara terbakar dan mengeluarkan asap namun dia tidak memperdulikannya sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya Al-Bara turun ke bumi setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging dalam perang ini Al-Bara bin Malik Al-Ansuri Rodilu Anhu berdoa kepada Allah agar melimpahkan syahada kepadanya maka Allah mengabulkan doanya dimana dia gugur sebagai syahid yang bangga bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala sahabat muslim demikianlah kisah Al-Bara bin Malik Rodilu Anhu salah satu pejuang islam terkemuka yang telah mencatat sejarah besar dan meninggalkan jejak yang mendalam di medan laga dia adalah seorang pahlawan mulia sahabat Rasulullah salallahu wa salam saudara pelayan sang nabi Anas bin Malik Rodilu Anhu semoga Allah menjadikan wajah Al-Bara bin Malik berseri-seri di dalam surga membuatnya tenang karena bisa menyusul nabinya Muhammad salallahu wa salam semoga Allah meridoinya dan seluruh sahabat amin sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati